Saya pernah punya pengalaman dibully Waktu SMP Jadi selama 3 tahun cukup Jadi 3 tahun yang traumatizing buat saya Mungkin dari bullying yang mild sampai bener-bener parah banget gitu Jadi saya ngalamin tuh banyak sekali akibat yang bisa dihasilkan oleh bullying Jadi banyak sekali suicide Atau bahkan setelah bullyingnya selesai Masih punya trauma ya Jadi dia gak percaya sama dirinya sendiri Dia gak yakin Biasanya dia gak produktif sama hidupnya Karena dia selalu ingat sama kata-kata yang dibilangin orang ke dia Stand up for yourself, itu udah pasti Selalu percaya aja bahwa itu akan berlalu Self confidence Build your character Stay forward aja gitu Gak usah bener-bener dengerin apapun Berani lawan bullying untuk meraih mental berdekaan